Hai seperti ini hasil akhirnya ini udah siap disajikan berserta nasi hangat bikinnya tuh super duper gampang tapi rasanya enak anak-anak juga suka mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan membuat masakannya mudah tapi ini enak bisa dicobain di rumah ini aku siapkan wortel ini aku pakai satu putih aja ya kalau misalkan mau bikin banyak bisa ditambahkan bahannya ini sudah kita kupas dan cuci bersih kita potong tipis-tipis serum aja seperti ini biar cepat matang begitu seterusnya sampai semuanya selesai pokoknya kalau mau bikin banyak ini bahan-bahannya semuanya nanti bisa ditambahkan kita sisihkan dulu kemudian aku punya sekitar 100-150 gram kembang kol ini juga kita cuci bersih dahulu atau kita lepaskan perkutum kemudian kita rendam air garam sebentar ya untuk menghilangkan kotorannya dan juga kalau misalkan ada ular itu bisa keluar setelah selesai semuanya ini kita cuci sampai bersih kemudian disini aku punya bawang bombay kalau nggak ada bawang bombay bisa menggunakan bawang merah lima putih dicincangnya kalau bawang bombay segini aja udah cukup ini kita potong kecil-kecil kemudian kita setengah cincang halus seperti ini pokoknya bikinnya itu super-duper gampang tapi rasanya ke nanti uang kemudian aku pakai segini aja jahe sekitar satu sampai dua rosa kita potong tipis-tipis kemudian kita potong kore api jahe ini kurang begitu pedes ya karena aku pakai jahe jina kalau misalkan pakai jahe jawa yang pedes itu gunakan sedikit aja di keprek itu udah cukup kita sisihkan kita campurkan dengan bawang bombaynya nggak apa-apa ini kita cincang aja cincang kasar dua siung bawang putih ya ini masih cepat tapi rasanya tuh sekarang bisa dicapain cuma setelah kita cincang kasar seperti ini kita sisihkan dulu kemudian aku pakai 150 gram daging ayam kita iris tipis-tipis aja kalau enggak menggunakan daging ayam bisa menggunakan bakso atau sosis kayak gitu boleh kita iris tipis-tipis biar cepat mateng jadi bisa tipis-tipis seperti ini ini juga bisa menggunakan daging ikan pilet yang diiris tipis juga ini udah siap kita gunakan kemudian kita siapkan wajah bersih tambahkan sekitar 1 sendok teh tepum maizena kemudian kita tambahkan sekitar 5 sendok makan air untuk melarutkan kita rasihkan dulu kemudian disini aku siapkan 150 ml air kita panaskan sekitar 3 sendok makan minyak atau cukup minyaknya kita goreng dulu ayamnya sampai agak makan ya setelah kita mencoba Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton